Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam penghobi anggur Oke ya untuk pagi ini kita akan cek update-an cek ya kondisi anggur petingkat kita udah seperti apa Hai nih udah merah semua hampir semua ya tapi sayang nih walaupun enggak ada hama nih udah merah-merah semuanya walaupun udah enggak ada hama enggak ada apa jamur enggak ada jadi nggak ada yang krek enggak ada apa hama trip atau hama yang lain cuma kita diserang sama ini apa eh lalat buah nih sayang banget nih kalau kayak gini lalat buah nih ada titik hitam kemudian berurat itu lalat buah ini karena kita enggak pakai apa eh berongsong ya kita nggak nggak kita berongsong biasanya juga aman tapi untuk kali ini kita kena lumayan banyak tuh kayak ini ini contoh yang terkena Hai lalat buah itu ini ini lalat buah ini kalau yang bercepat kayak gini lalat buah jadi lumayan banyak jadi buat next kedepan nanti saya coba pesen untuk apa brongsong buat anggurnya ya jadi kalau misalnya udah beri-beri cukup besar kita berongsong jadi aman untuk lalat buah gitu dan untuk hama kepala hitam Alhamdulillah kayaknya udah enggak ada lagi kayaknya eh belum ada yang hilang lagi yaitu terakhir yang disini tuh ini udah rusak sama pada krek nanti kita pruning semuanya untuk trans jadi buat masuk fase vegetatif aja lagi karena musim hujan nih daun-daunnya juga udah rusak semua untuk trans kayaknya ke kurang kurang kebal ya jadi kurang hebat lah gitu beda sama Jupiter sama Ninel dia masih oke-oke aja daunnya masih bagus buahnya juga masih bagus-bagus gitu untuk trans itu lumayan hancur ya dari daunnya kelihatan nih udah kayak gini ini daunnya hancur ya emang nggak kuat sama hujan ya pokoknya kayak yang trans nih 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 pada pecah jadi untuk saat ini yang aman itu Jupiter dikson sama Ninel ya masih aman ya masih oke jadi ini buat rekomen aja ya berarti beberapa untuk tiga varian ini untuk Ninel Jupiter dikson itu masih aman jadi untuk rekomendasi untuk tanpa atap juga masih lebih oke untuk trans itu kayaknya emang nggak cocok buat hujan ya hancur semua ini hancur semua Hai jadi untuk transit kayaknya harus pakai naungan ya harus pakai UV ya kemungkinan nanti ada kemungkinan saya ganti coba cari varian lagi yang tanpa naungan itu oke-oke aja gitu nanti kita coba searching lagi coba tanya di komunitas yang bagus kiranya eh eh lebih masih kuat gitu di tanpa naungan naungan gitu apa jenis apa aja gitu nomor cara pengen yang coba yang hijau lagi soalnya eh yang merah itu udah lumayan banyak jadi pengennya hijau lagi ntar nanti pakai nya coba Holi outdoor atau coba pakai tamaki atau apa nanti aja deh kita alat cari informasi dulu cari referensi dulu yang aman oke untuk bukti outdoor tanpa naungan itu jenis apa untuk yang hijau gitu untuk Jupiter nih masih oke-oke aja Hai masih bawa terus masih bawa bunga terus ya ini udah mulai matang hai 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 Jupiter ya nih yang ini kecil ya tapi nanti ketika matang dia lebih cepet besar lagi sedikit keunggulan emang di Jupiter tuh memang dirasa sama super genjahnya ya kalau bentuk atau sisanya itu kategori kecil gitu Hai ini diksonya nih yang kemarin udah kita peruning semoga nanti pecabat bawa bunga jadi dapat menghasil-menghasil yang lebih baik lagi ini Nenel nih kuat banget Nenel juga nih daunnya masih bagus-bagus seger-seger masih cakep-cakep kan nih Hai ini rekomen banget sih untuk yang tanpa naungan gitu Hai bertingkat mudah dibuahkan perawatan tidak begitu ribet ini dua tingkat hai 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 oke Hai kita coba Najibu nih yang aman masih banget ini udah harusnya bisa lebih manis lagi tapi ini lumayan udah manis udah cukup menurut aku sih Hai cuma kalau mau cantik lagi nanti sekitar beberapa lagi udah merah full itu cakep banget Oke jadi hari ini tuh kendalanya paling di lalat buah banyak yang terkena lalat dua jadi kedepannya nanti ini kita siapkan untuk brongsong jadi ketika nanti buah segini itu udah kita brongsong tapi untuk brosong juga kita harus cari yang amannya yang masih ada sirkulasi sama cahaya jadi didalamnya juga tidak lembab malah bikin jamur nantinya gitu jadi kita nanti pilih-pilih brosong yang bagus yang tepat lihat yang enaknya gimana pakai apa gitu soalnya sayang banget ketika kayak gini malah banyak lalat daun gitu halo daun lalat buah sayang kan nggak kemakan walaupun nggak kemakan tetap kita masukkan kembali ke ini ya kalau kayak gini makan buang aja ke sini jadi dari alam kembali ke alam gitu konsepnya gitu jadi biar nanti jadi pupuk alami buat anggur itu sendiri itu sama juga daun-daunnya gitu ketika nanti kita pening jangan kita kumpulin kita jemur dulu nih seperti ini kita jemur nanti kalau udah empuk kita ambil kita masukkan ke media tanam anggur jadi menjadi pupuk alami gitu oke kayaknya cukup sekian dari saya untuk hari ini ya jadi untuk review hari ini kategori buah yang aman untuk musim hujan kemudian tanpa naungan itu Ninel oke Dixon oke Jupiter oke untuk trans kayaknya masih kurang begitu oke karena seperti yang kita lihat dulu daunnya tuh rusak semua kayaknya emang nggak cocok buat digempur hujan jadi lebih cocok dipakai naungan pakai UV nanti kedepan coba saya ganti untuk hijau yang tanpa naungan itu masih oke oke aja seperti Minel gitu kemudian untuk buahnya rekomen kedepannya nanti kita pakai fruit cover ya no longsong jadi nggak terserang sama sama lalat buah gitu oke oke sekian dari saya semoga hari yang anda menyarankan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.